Intro Shalom Pagi ini saya ingin mengajak mengawali bacaan kita hanya satu ayat saja Tapi kita akan nanti masuk beberapa contoh dengan ayat yang lain Kita akan membaca dari Amsal Pasal 31 ayat 1 saja Saya pernah menyampaikan ini tapi saya ingin kita membahas lebih dalam lagi pada ayat yang pertama ini Amsal pasal 31 ayat 1 Kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya Kapot leha adonai elohenu Kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya ingin membahas kata Masya Masya Asyir Yishe Kratu Umo Kata Masya itu dalam secara harfiah Bahasa Ibrani perkataan ilahi Jadi perkataan Tuhan Itu Masya Di dalam Septuaginta Yaitu bahasa Yunani Diterjemahkan Krematismus Krematismus Sesuatu secara harfiah artinya Sesuatu yang diberitahukan Tuhan Wahyu Pesan Yang Tuhan berikan kepada kita Bisa saja disebut inspirasi Kepada kita Di dalam Tarkum Yaitu terjemahan Tarkum Disebut Nabivat Nabivat itu adalah nubuatan Sesuatu yang bakal terjadi Di kemudian hari Yang Tuhan beritahukan kepada kita Belum terjadi saat ini Tetapi bakal terjadi Dalam Fulgata Dalam bahasa Latin Diterjemahkan sebagai visio Visi Sesuatu visi Penglihatan ke depan Yang kita inginkan Jadi kalau kita Ramu kata-kata ini Maka Ada janji Tuhan Perkataan ilahi itu Yang Tuhan berikan Kepada kita Untuk menjadi Impian kita Jadi kita semua punya Mimpi Ada impian Kalau saya lihat disini Bagaimana janji Tuhan itu Diwujudkan Beberapa contoh yang akan saya ambil Contoh yang pertama Janji Tuhan kepada Abraham Contoh yang pertama Sebagai bapak orang beriman Dikatakan dalam kejadian 12 ayat yang kedua Kejadian 12 ayat yang kedua Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Aku akan membuat engkau Aku akan membuat engkau Menjadi Bangsa yang Besar Dan memberkati engkau Serta membuat Namamu Masur Dan engkau akan menjadi Berkat Saya percaya Kita paham Kita pernah membaca Dan mendengar Mungkin berulang kali Tapi saya ingin Mengajak kita melihat Apa yang dipercayai oleh Abraham Apa yang diimani oleh Abraham Kalau kita membaca ayat ini Aku disini adalah Tuhan itu sendiri Aku akan membuat engkau Kata aku tentu Tuhan Aku akan membuat engkau Tolong sambung Ya Jadi Aku akan membuat engkau Menjadi Membuat engkau Menjadi W-E-S-H Kata W-E-S-H ini Membuat Sampai Jadi Jadi Abraham Percaya betul Bahwa Tuhan yang membuatnya Sampai Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan Perbuatannya Amin Itu yang kita katakan Aku akan membuatnya Menjadi Kita percaya Tuhan membuat Tapi seringkali Kita tidak percaya Menjadinya W-E-S-H Engkau akan menjadi Legoi Gadol Bangsa yang Besar Kuncinya ada Pada kata Membuat Menjadi Membuat Sampai Jadi Amin Tuhan akan buat Itu sampai jadi Kalau impian kita Hidup kita Harapan kita Iman kita Tuhan akan buat Tuhan yang membuat Engkau menjadi Partner Tuhan Partnernya Engkau tidak Sendirian Engkau akan dibuat Dan tolong mengimani Sampai Jadi Sampai jadi Dia tidak tinggalkan Setengah-setengah Bukankah doa kita selalu Ya Tuhan menciptakan Langit dan bumi Dan tidak pernah Meninggalkan perbuatan Tangannya Selama Lamanya Jadi kalau kita Mengimani janji Tuhan itu Kita harus Percaya Sampai jadi Tentu ada Proses Nanti kita Lihat Proses Tapi proses Itu Jangan kita Pikir Tidak sampai Jadi Jadi Kepada siapa Kalau kita Lihat disini Menjadi bangsa Yang besar Kontradiksi Sekali Antara janji Tuhan Dengan Kondisinya Abraham Kondisi Kontradiksi Sekali Mustahil Mustahil Dikatakan disitu Ayat yang kita Lihat Kejadian 11 Ayat 30 Kejadian 11 Ayat 30 Kita mundur dulu Sarai itu Apa Tidak mempunyai Anak Sudah tidak Punya anak Dasarnya Adalah Mandur Kata Mandur Berarti Tidak Mungkin Punya Anak Bagaimana Mungkin Menjadi Bangsa Yang Besar Tetapi Kita Percaya Bagi Tuhan Tidak ada Yang Mustahil Tuhan Yang memungkinkan Dan Tuhan Yang membuat Menjadi Dan Tuhan Tidak kirim Makhluk lain Untuk menghamili Sarai Tetap Abraham Itulah Sebuah Proses 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 Jadi Proses Itu Dipercayai Oleh Abraham Abraham Kita Berbicara Sedikit Dewasa Janji Tuhan Ini Di umur Mereka Yang sudah Tidak Mungkin Tua Dan Dikatakan Di situ Ya Memang Dalam terjemahan Lama Pernah saya baca Sudah Surup Umurnya Sudah Masih ingat Bahasa Indonesia Yang lama Sudah Surup Umurnya Surup itu Sudah Maghrib Sudah Matahari Terbenam Sudah Tidak Mungkin Lalu Abraham Dan Sarai Sudah Saya katakan Tadi Sudah Mendengar Janji Ini Ya Lalu Sarai Bilang Abraham Bilang Bagaimana Janji Ini Dan Dia tetap Mengadakan Hubungan Suami Istri Tentu Hubungan Itu Kalau sudah Tua Tidak Punya Kekuatan Laki-laki Punya Keinginan Tapi Tidak Punya Kekuatan Itu Kalau Laki-laki Sudah Tua Perempuan Punya Kekuatan Tidak Punya Keinginan Tapi Bisa Bisa Karena Kata Menjadi Tadi Tapi Mereka Lakukan Itu Dan Tidak Terjadi Semalam Prosesnya Sama Dijalani Saya Kira Tidak Perlu Tanya Abraham Dan Sarai Tanya Saja Bagaimana Orang Tua Kalau Dia Sudah Amin Orang Bawa Dirinya Saja Sudah Terseok Tambah Beban Lagi Tapi Tuhan Mampukan Tuhan Beri Kekuatan Tuhan Jadikan Semua Datang Dari Tuhan Dan Dia Pelaku 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 Kita Diminta Sebagai Partner Untuk Menjadi Apa Pelaku Bukan Mimpi Tampak Melakukan Tapi Kita Harus Menjadi Pelaku Luar Biasa Sarah Itu Mandul Beberapa Saya Melihat Di sini Itulah Tindakan Abraham Jadi Sebagai Partner Kerjasama Tuhan Inginkan Kepada Kita Adalah Tindakan Sudara Mau Menjadi Partner Tuhan Dia Berjanji Buat Kita Bersedia Menjadi Partner Banyak Pekerjaan Tuhan Memerlukan Kita Sebagai Partner Orang Percaya Yakin Betul Janji Itu Tuhan Pasti Memberkati Kita Masa Depan Kita Anak Cucu Kita Tidak Akan Jadi Peminta Minta Dia Tidak Akan Jadi Ekor Tapi Kepala Amen Sekolahkan Dia Jangan Jadi Dia Petapa Cukup Doa Saja Usahkan Tuhan Buka Jalan Pasti Diberikan Jalan Yang Terbaik Mungkin 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 Kejadian 15 Ayat 5 Dan 6 Lalu Tuhan Membawa Abram Tolong Sambung Keluar Tuhan Membawa Abram Apa Keluar Keluar Dari Batasan Dirinya Keluar Dari Batasan Pikirannya Keluar Dari Batasan Lingkungannya Keluar Kalau Mau melihat Langit Keluar Itu yang Kita Tidak Lakukan Kita Selalu Melihat Lingkungan Kita Batasan Kita Kemampuan Kita Dimana Kita Berada Kita Tidak Berani Keluar Itu Dikatakan Dengan Jelas Sekali Wayotse Oto Hahutsa Dia Membawa Keluar Dan Berfirman Firman Tuhan Di tempat Yang Luas Firman Tuhan Tidak Di tempat Yang Sempit Batasan Bisa Mengerti Maknanya Jadi Dia Bawa Keluar Secara Harfiah Dikatakan Disini Dan Dia Tuhan Membawa Abram Dia Keluar Ke Jalannya Keluar Ke Jalannya Harfiahnya Seperti Itu Ke Jalannya Baru Baru Dikata Habet Nah Hasasamayama Atau Hasasamayim Coba Lihat Kelangit Coba Lihat Kelangit Lihat Ke Atas Di Atas Ada Janji Tuhan Di Atas Ada Contoh Contoh Tuhan Yang Terbesar Dan Terbaik Lihat Sekarang Kelangit Ussefor Hakoh Hafim Hitunglah Bintang Bintang Hitung Bintang Dunia Sudah Modern Pernah Ada Yang Sampai Bisa Menghitung Bintang Sampai Hari Ini Tidak Pernah Jadi Sehebat Hebatnya Ilmu Lebih Hebat Apa Yang Dibuat Oleh Tuhan Sehebat Hebatnya Kemampuan Manusia Lebih Hebat Kuasa Tuhan Yang Berlaku Atas Kehidupan Kita Katakan Amin Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunan Mu Demikianlah Adanya Keturunan Mu Nanti Harfiah Harfiahnya Seperti Itu Demikian Adanya Ada Dua Perkataan Aku Membuat Keturunan Mu Seperti Pasir Di Pantai Kan Pasir Juga Sama Seperti Bintang Tidak Bisa Dihitung Tapi Tuhan Ingin Keturunan Kita Itu Bintang Di Langit Bukan Pasir Di Pantai Pasir Di Pantai Di Injak Orang Banyak Anak Semuanya Goblok Buat Apa Sedikit Anak Bermutu Jadi Bintang Di Langit Luar biasa Lalu Ketika Sudah Ditunjukkan Seperti Itu Ayat Yang Ke 15 16 Ayat Yang Ke 6 Sorry Lalu Tolong Sambung Apa Kepercayalah Abram Kepada Tuhan Dia Percaya Perkataan Tuhan Dia Percaya Kepada Tuhan Yang Mampu Dia Lihat Itu Dia Tidak Lihat Berkatnya Bagaimana Caranya Dia Lihat Tuhan Yang Berjanji Amen Kita Lihat Tuhan Jangan Lihat Masalahnya Jangan Lihat Tantangannya Jangan Lihat Bebannya Jangan Lihat Betapa Beratnya Berat Kemana Kita Berat Kejanji Tuhan Atau Berat Ke Beban Yang Bakal Kita Pikul Memang Beban Itu Berat Tapi Berat Hatimu Kepada Tuhan Lalu Percayalah Abraham Kepada Tuhan Abraham Percaya Beriman Kepada Tuhan Dia Percaya Kepada Tuhan Dia Bukan Percaya Pada Janjinya Dia Pasti Tahu Janji Tuhan Itu Pasti Terwujud Tapi Imannya Percayanya Kepada Tuhan Kekeliruan Kita Sementara Ini Kita Terlalu Percaya Dengan Bentuk Janjinya Tapi Tidak Percaya Kepada Tuh 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 Maka Dikatakan Disitu Abraham Percaya Kepada Tuhan Ya Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Memperhitungkan Memperhitungkan Sebagai Satu Jaminan Jadi Percayanya Imannya Abraham itu Jaminan Yang diberikan Tuhan Kepadanya Itu yang disebut Kebenaran Sebagai Jaminan Jadi Iman kita itu Jaminan Untuk Tuhan Memenuhi Segala Apa yang Kita imani Amen Iman kita itu Jaminan Pentingnya Kita Mengimani Bukan Positif Thinking Negatif Thinking Bukan Itu Iman Iman Contoh Yang Kedua Bilangan 13 Ayat 17 Bilangan 13 Ayat 17 Maka Musa Menyuruh Mereka Untuk Mengintai Tanah Karena Katanya Kepada Mereka Pergilah Dari sini Ke Tanah Negev Dan Naiklah Ke Pegunungannya Mengintai Latur Et Eretz Kenaam Jadi Latur Mengintai Melihat Mengintip Jadi Iman kita bisa melihat Itu tadi yang Dikatakan Visi Tadi Nubuat Tadi Kita Mengintip Mengintai Apa Yang Tuhan Buat Jadi Dengan Demikian Kita Akan Memperolehnya Bilangan 13 Ayat 23 Ketika Mereka Sampai Di Lembah Eskol Dipotong Mereka Di sana Satu Cabang Dengan Standan Buah Anggurnya Sebagai Bukti Iman Ada Tanda-tanda Yang Tuhan Berikan Pasti Asal kita Mengimani Tuhan Berikan Tanda-tanda Saya selalu Melihat Apa yang Kita Harap Ternyata Kalau Berharap Pada manusia Lewat Tapi Apa yang Kita Tidak Harap Tapi Kalau Tuhan Berikan Jadi Bilangan 13 Ayat 27 Ya Ayat 27 Mereka Menceritakan Kepadanya Kami Sudah Masuk Ke Negeri Kemana Kau Suruh Kami Lanjutkan Dan Memang Negeri Itu Berlimpah Susu Dan Madunya Dan Inilah Tandanya Bisa Dibayangkan Sudara Sayang Saya Sudah Hilang Fotonya Kalau Sudara Ke Yerusalem Sudara Bisa Pergi Ke Pasar Yang Namanya Buah-buahan Manis-manisan Berlimpah-limpah Segala Buah Yang Tidak Mungkin Ada Di Sana Ada Dan Bukan Import Hasil Tanaman Mereka Sendiri Bukan Import Jadi Semuanya Tersendiri Yang Tidak Mungkin Dimungkinkan Karena Itu Pertanian Israel Sangat Unggul Di Tengah-tengah Dunia Ini Padang Pasir Bisa Ditanami Negara Negara Yang Belajar Pertama Pertanian Dengan Israel Adalah Thailand Dan Mereka Sangat Unggul Kita Terlalu Gengsi Politik 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 Makan Politik Kita Tidak Mau Belajar Dari Orang Lain Jadi Dengan Demikian Harfianya Dikatakan Harfianya Dan Membang Negeri Itu Dibanjiri Dilimpahi Sudara Percaya Kata-kata Yang Tuhan Senang Berlimpah-limpah Bertipat Kali Ganda Membanjiri Tuhan Senang Dengan Kata-kata Itu Kalau Sudah Berjanji Kepada Kita Amin Sudara Coba Aku Akan Berikan Engkau Berlipat Kali Ganda Seratus Kali Lipat Tuhan Senang Sekali Dengan Kata-kata Itu Berlimpah Ruah Tumpah Selalu Kata-kata Itu Senang Sekali Lalu Ada Tantangannya Ayat 28 Bilangan 13 Saya 28 Yang Terakhir Hanya Hanya Saya senang Sekali Coba Lihat Hanya Bahasa Indonesia Itu Bagus Hanya Terus Koma Kan Berarti Memang Itu Begitu Tapi Itu Tidak Penting Hanya Kan Ada Koma Bangsa Bangsa Yang Diam Di Negeri Itu Kuat Kuat Dan Kotanya Berkubu Dan Sangat Besar Juga Keturunan Enak Telah Kami Lihat Disana Mana Yang Mereka Iman Tuhan Itu Selalu Kasih Tantangan Untuk Menguji Percayanya Kita Bergantungnya Kita Berharapnya Kita Kepada Siapa Kita Percaya Kalau Kepada Tuhan Atau Saudara Berat Kepada Tantangan Memang Betul Realitanya Kotanya Kuat Kuat Berbenteng Berkubu Sangat Besar Keturunan Raksasa Itu Enak Jadi Memang Enak Keturunan Raksasa Telah Kami Lihat Disana Jadi Tuhan Lihat Ini Engkau Lihat Janji Tuhan Mana Dan Engkau Lihat Tantangannya Berat Timbangan Kemana Uji Imannya Kemana Dia Percaya Kalau Orang Percaya Kepada Pemberian Bukan Sang Pemberi Dia Lebih Bergantung Kepada Tantangan Daripada Kuasa Tuhan Itu Keimbangannya Kita Belajar Dari Sini Masing-masing Kita Punya Impian Hidup Ini Dan Impian Kita Bukan Sekedar Mimpi Tapi Percaya Itu Visi Yang Tuhan Berikan Inspirasi Yang Tuhan Berikan Wahyu Yang Tuhan Berikan Ilham Yang Tuhan Ilhamkan Semua Itu Perkataan Ilahi Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Katakan Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Ser meat Tuhan Direkti Terima Lari Sanjika Tuhan 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 Terima kasih.